Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubiin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa wa ala mabad Jadi bahasa hadith itu al-mira Mira itu kecenderungannya, identiknya dengan hal yang tidak bermanfaat Perdebatan yang sifatnya keras kepala Tapi kalau perdebatan yang sifatnya ilmiah, memberi manfaat Yang semuanya menghendaki kebaikan Maka itu adalah hal yang biasa ya Dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat Karena memang ada hal-hal yang kadang Kalau kita mendiskusikannya dengan baik Kadang keluar dengan sebuah faedah yang baik Ada sebagian hal yang memang kadang Harus ditegakkan hujah pada sebagian orang Supaya dia bisa paham Karena itu dalam Al-Quran disebutkan Perdepatan para nabi dengan kaumnya Bagaimana para nabi itu menjawab Dari syubahat-syubahat kaumnya Untuk mengajak mereka kepada kebaikan Dan meluruskan jalan mereka Ini bagi siapa yang bisa mendebat dengan baik Dan dia yakin dengan hujah Dan perdebatan itu Dia yakin membuahkan Sebuah manfaat Tapi kalau tidak terpenuhi dengan hal itu Dia sendiri Masuk dalam perdebatan Khawatir Bahaya atas dirinya Tidak ada manfaatnya Apa yang dibicarakan juga Sebenarnya masalahnya sudah jelas Yang apa yang dibahas Masalah yang sudah terang Dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya Atau dia di dalam urusan dunia pun Hal yang sebenarnya manfaatnya Semua orang tahu Tapi masuk disitu berdebat Ini adalah hal yang baik Jadi itu maksud dari Meninggalkan perdebatan Yang disebut dalam Saya menjamin istana di pinggiran sorga Bagi siapa yang meninggalkan perdebatan Walaupun dia benar Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala alam Selamat menikmati